Iya, itu bagus. Tuh, wah ini bentuknya udah kontes banget ya? Iya, udah bagus. Ini juga nih rapi. Kita lihat tuh deh rapinya, Bang. Rapi tuh gimana tuh, Teh? Rapinya nih kayak dari badannya, terus dari dorsalnya, terus dari analnya tuh udah sejajar tuh. Anal sejajar sama? Iya, tapi ini analnya dua sejajar. Oh, sejajar analnya dua harus rapi. Oke. Punggungnya ini berotot ya, yang ini udah aneh? Bener. Punuk ya kalau kita lihat. Iya, udah berpunuk ya. Yang ini, uh, cakep sekali kamu. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di-commen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indoeksotik Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Nggak cuma peliharaan aja, guys. Di-follow juga ya IG-nya indoeksotik.animals. Hai, saya Teama. Biasa dipanggil Teama. Saya pemilik dari Amagolfis. Nah, di sini Amagolfis ini berdiri dari tahun 2022. Jadi perjalanan saya itu di Amagolfis itu, awal mulanya itu kita, saya dan suami itu terjun di dunia peralatan akwarium. Jadi di peralatan akwarium ini, dari tahun 2017 bersama suami saya. Ya, terus lanjut di tahun 2000 kita lanjut ke breeding diskas. Seperti itu sih dari breeding diskas. Karena masalah ada kendala. Jadi kita stop untuk di breeding diskasnya. Lanjut langsung kita ke koki gitu. Kenapa sih saya tuh main di koki gitu ya. Kalau mulanya sih gampang ya. Karena koki ini kan unik gitu ya. Jadi semua kalangan tuh ada. Dari apa ya, kalangan dari bapak-bapak, dari anak-anak, terus dari ibu-ibu, dari nenek-nenek, semuanya ada. Jadi kita ngambillah untuk pelihara si ikan koki ini gitu. Jadi untuk kesempatan ini kita langsung menjadi reseller ngambil ikannya itu langsung dari tuluk agung gitu. Pesan-kesan untuk para pecinta ikan goldfish itu yang penting sih satu, merawat airnya terlebih dahulu. Jadi untuk yang penting airnya dulu, kita maintenance-nya dulu, baru nanti lanjut ke pelihara koki. Sebenernya sih simple. Itu doang sih. Jadi kalau misalnya koki itu banyak banget sakitnya yang bapak. Jadi aman aja. Jadi yang penting merawat airnya dulu, terus baru di silkus airnya itu baru kita langsung bisa merawat koki-nya itu sendiri. Ya, jadi untuk para pecinta goldfish jangan patah semangat. Kalau misalnya ikannya lagi sakit atau nggak mau makan atau apa, bisa kita obatin. Yang penting kalian itu pasti bisa, semuanya bisa. Saya pun bisa berawal dari kecil jadi besar gitu kan. Jadi itu aja sekian dari saya. Saya berada di daerah tanggeran ini. Ini gue tiba-tiba nombok nih ada apa ini? Indo Aqua dan ama goldfish. Tapi kayak toko tutup begini nih gimana nih? Gue pengen grebek katanya disini ada toko ikan. Ini gimana ini? Kenapa kecil amat? Kayak warung kelontong ya? Prabowo-Hatta loh. Tahun berapa ini? Kan udah Prabowo-Gibran harusnya. Coba di mana ya? Di sini nih kayaknya. Jadi ini namanya, wah ini dia nih. Namanya ama goldfish. Wah, coba kita lihat ya di dalam ya. Katanya disini ada goldfish keren-keren dengan harga yang terjangkau-terjangkau. Kayak apa ya? Yuk kita masuk ke dalam. Permisi. Halo, Tehama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, hilang diri banget ini tempat diri luar. Kayak toko tutup. Enggak, emang kita kan ketutup. Oh, emang tertutup. Ya, lebih privasi gitu loh. Wih, gila ini keren banget. Ini tempat apa ini? Garasi apa? Garasi. Oh, ini garasi aslinya. Waduh, Tehama luar biasa banget ini. Jadi ini full isinya goldfish semua. Iya, benar. Isinya maskongki semua. Iya, benar banget. Ini gimana ceritanya kok garasinya bisa diubah jadi tempat ikan begini? Iya, karena kan buat usaha ya. Terus gimana ya? Kan suami tuh suka ikan koki juga. Terus saya juga gitu kan. Jadi gimana ya konsepnya tuh biar berbeda gitu dari yang lain. Ini agak beda nih, gak kayak tank goldfish pada hubungnya ini? Oh, makasih. Ini inspirasi dari mana ini tank goldfish-nya? Sebenernya sih, ini tanknya ini kalau abang lihat ya, ini tuh inian dari diskus. Oh, awalnya dulunya main diskus justru. Iya, betul. Benar sih, kayak ada tempat sifonnya apa segala macam itu kan dari diskus kan? Betul, kalau abang lihat nih itu. Kok bisa diubah jadi tank maskongki ceritanya gimana? Iya, biasa lah ya kan yang namanya dulu kan adalah masalah gitu kan, reading diskus ya kan tidak berhasil. Kita mencoba dong buat bangkit. Iya, iya, iya. Iya, iya. Terus akhirnya saya lihat-lihat dari orang-orang, banyaknya orang itu sukanya malah ikan koki. Yaudah, kita ambil lah tuh koki. Jadi mas koki sama diskus bagusan ikan koki? Enggak dong. Semuanya bagus. Tapi lebih mudah, lebih mudah perawatannya, lebih mudah itu. Oh, ya benar sih. Dan banyaknya orang ya kan, kaum. Masuk kalau mas koki kayaknya kayak gak berjaman gitu ya? Iya, benar. Terus-terusan orang ada yang mau beli terus ya? Benar, itu dari nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil. Serius? Serius. Kalau teama, customer-nya banyakan apa? Nenek-nenek itu? Nenek-nenek ada? Serius? Ada. Nenek-nenek beli ikan? Iya, kakek-kakek sama nenek-nenek itu 80 tahun ya. Dia dekat sini. Saya juga kaget. Iya, serius? Ini mau beli koki? Iya, ada yang dari Padang datang ke sini. Dari Padang? Dari Padang datang ke sini, bela-belain buat... Keren. Wah, ini luar biasa benar-benar. Di sini aku lihat ini tegnya bersih banget loh. Oh iya, wakar. Gila. Ini biasanya kalau teg mas koki ya, kan banyak kupnya di bawah gitu kan. Ijo-Ijo lumutan. Ini bersih banget loh ini. Ya karena kan kita bikinnya gini loh. Biar orang itu milih ikan, lama, nyantai, biar enggak terlalu buru-buru. Kan kalau lama kan ambilnya banyak. Oh iya, oh iya. Marketing lah. Iya, marketing. Tapi bersih banget loh. Iya. Di sini kayaknya banyak isinya ya. Isinya apa macer-macer yang di sini nih? Iya. Ini di sini ada mas koki apa aja nih? Oranda nih. Dari pertama dulu nih ya di sini. Ini Oranda nih. Betul bang. Ini Oranda. Coba ini Oranda. Oranda apa aja nih? Kayak panda tricolor. Iya benar. Ini panda tricolor. Terus yang ini Rancu. Ini Rancu. Betul. Jadi di sini lengkap ya? Semua ada ya? Sebenarnya sih ini lagi kurang ya bang ya? Oh ini lagi kurang? Soalnya kan ini ada dua jenis doang yang kita lagi ini. Ada Oranda sama Rancu doang. Sebenarnya banyak. Ada demokin, mata balon. Biasanya begitu. Wah ini kalau kayak begini-begini nih harganya berapa emang? Kalau ini mah Rancu-nya kan kita komersil ya bang ya. Masih Rancu harganya ini Rp200-an. Rp200 ribu? Rp200 ribu per ekor. Tapi ini cakep banget loh. Gila ini biasanya kalau Teh Ama. Ini kan ikan mas koki banyak ya. Caranya menyortir buat yang di sini. Buat harga Rp200 ribu tuh caranya gimana? Harus kayak gimana dia? Kalau ini tuh caranya dari kerapihannya aja sih. Kerapihan? Iya beda kan. Beda-beda ini. Kayak ini kan udah ada jambulnya ya kan? Terus dari kerapihannya. Terus dari bodinya. Bodinya? Iya. Harus bulat gitu. Iya. Kayak gitu. Terus dari bar soundnya itu kita lihat lagi. Nah beda bang yang ini. Ini lebih murah. Ini lebih murah ini? Ini lebih murah. Ini berapa ini? Ini Rp150 ribuan. Ini Rp150 ribuan. Betul. Bentuknya hampir mirip. Betul. Bedanya apa? Dari grade-nya sih. Iya dari kerapihannya itu sendiri itu sama size-nya. Ini Rp150 ribuan nih yang ini? Iya itu Rp150 ribuan. Tapi cakep-cakep loh ya. Kayak maksudnya di luar sana ada yang bengkok. Iya. Bagus-bagus ini. Bagus-bagus ini. Tuh bantet-bantet banget nih. Ini bantet banget nih. Iya. Biasanya orang suka nyari yang bantet-bantet gini. Biasanya tuh oranda, trikala, tanco itu banyak. Tanco? Iya. Yang mana yang tanco? Hitam ini hitamnya belum pekat ya. Kalau tanco kan ini palanya merah. Palanya merah. Oke gini nih tanco nih. Mirip-mirip gitu. Oh gitu. Gila cakep banget. Rp250 ribu Rancu Rancu. Kalau Rancu ini yang murah kok. Berapa ini? Kalau ini yang Rp50 ribuan. Rp50 ribu? Iya. Jadi yang Rp50 ribuan juga ada. Wah gitu. Sumpah ini tapi bersih banget loh. Gimana caranya bisa bersih banget loh gini nih? Ya kita sih maintenance ya. Di jadwalin ya. Soalnya kan biar orang tuh kesini gak bawa amis. Gak enak aja gitu lah. Iya cuman bener-bener bersih banget loh ini. Tuh. Ikan maskoki tuh lebih bagus bersih begini ya. Daripada kayak jorok-jorok berlumut gitu ya. Iya sih sebenarnya kita menjaga itu sih. Soalnya kan dari. Takutnya kalau kotor apa-apa kan penyakit. Wah penyakit. Terus ini gila ini kita lihat ya. Ngejrek banget warnanya loh. Keren. Ini yang bawa nih. Merah banget tuh liat. Yang bawah ini berapa harganya? Nah kalau yang bawah ini bang. Ini kita lagi promo nih bang. Minggu ini. Oh gitu? Siap minggu kan berbeda-beda nih. Ini promonya. Oh tiap minggu beda-beda promonya. Oh minggunya berbeda-beda. Nah kalau yang ini nih pas banget abang dateng. Ini promonya nih yang belas ini lagi serba 50 ribuan. Serius ini 50 ribu? Iya. 50 ribu. Murah banget. Aku liat. Pakai tangan ya. Oke ya. Coba. Gimana nah. Hmm. Sebentar ya. Mana yang lampu remu? Semuanya? Semuanya. Semuanya. Nih kayak gini. Gede loh ini saiznya lumayan. Iya. Sorry nih tuh. Ya tuh. Tuh nih bagus lagi. Nih tuh. Ini 50 ribuan lagi promo. Dari harga 150-an. Dari awalnya 150-an tuh. Kalau biasanya kan geret-geret kayak gini. Yang ini cakem nih. Iya. Tuh dorsalnya hitam gitu. Cakem banget. Yang ini. Iya. Banyak. Oke 50 ribu doang. Kenapa bisa tinggal 50 ribu ini? Pernah warnanya ngejreng banget tuh ini. Iya. Lagi promo aja. Kan kita promo itu siap minggu pasti berubah-ubah banget. Oke. Promonya berubah banget. Biar menarik orang ya kan. Jadi 150 ribu tinggal gocap doang ini. Mereka banget. Tengit. Tengit. Tengit dulu. Tengit dulu. Yang ini juga. Gocap juga? Iya. Ini juga lagi 50 ribuan. 50 ribuan. Wah ini ada yang panda kayak gini. Hmm. Hmm. Cute banget. Tuh ada yang panda 50 ribuan. Ada yang bekumis di ujung lah kan. Hmm. 50 ribuan. Itu untung dari mana kalau 50 ribu doang. Ada lah ini. Ada ya. Masih ada ya. Wah gila. Ini juga 50 ribu? Enggak. Kalau ini orangnya apa sih? Oranda Shorttail kita bilangnya. Iya. Oranda Shorttail. Shorttail tapi tiger. Bentuknya kayak tiger kan? Iya. Iya. Orang-orang gitu ya. Iya betul. Oranda Shorttail tiger. 50 ribu juga? Enggak. Ini 85 ribu. 85 ribu. 85 ribu aja. Karena masih baby. Iya lucu-lucu banget. Ini bebas pilih berarti orang ya. Bebas pilih. Enggak dipilih nama Teama enggak? Enggak. Enggak. Nyerok sendiri? Nyerok sendiri. Luar biasa loh. Jadi enak kan orang sambil ini. Bener. Bener-bener boleh langsung nyerok sendiri. Bawa pulang langsung boleh ya. Betul. Terus Teama tuh bisa ngirim-ngirim gitu juga bisa. Ke seluruh Indonesia sih ya. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Paling jauh itu Kalimantan. Kalimantan? Kalimantan. Ini kalau beli ikan ke Kalimantan minimal berapa ekor? Biasanya itu orang biasanya kan kita hitungannya per kilo ya. Oh per kilo. 10 kilo. Biasanya maksimal 5. Ada yang 5 tapi gede-gede. Oh 5. Oh jadi 10 kilo ya? 10 kilo hitungannya. Pokoknya minimal 10 kilo. Minimal 10 kilo guys kalau beli. Bukan ikannya sama air-airnya 10 kilo kan? Iya bener. Saya cuma ikannya doang berapa kiloan. Emang ikan lele. Kalau yang ini. Ini gede nih. Kalau ini geraknya lebih bagus dari mama. Tadi bang. Ini lebih mahal dong. 200-an aja bang. 200 ribuan guys. Gila ini cakep banget ini. 200 ribuan nih. Lihat. Wih. Bokil. Keren. Oranda doang ya ini ya? Short tail bukan? Enggak sih. Masih medium sih. Medium tail masih. Belum short tail ya? Belum. Karena ini masih ada. Ini kalau bahan-bahan begini bisa dibuat kontes gak sih yang 200 ribuannya? Enggak. Gak bisa? Enggak bisa. Kenapa begitu? Kelihatan ini udah bagus ini. Kurang oke lah bang. Kurang oke? Kurang masih kurang. Berarti ini pet quality aja ya? Iya. Betul. Masih bagus lah. Masih gerakak lah. Wow. 200 ribu. Yang bawah? Yang bawah. Kalau yang bawah ini kena 125 ribu. 125 ribu? Iya. Ini 125 ribu. 125 ribu. Wah gila. Keren banget. 125 aja udah merah gitu. Ini rahasianya apa bisa sampe ngejreng begini nih? Ya pakannya sih ya. Yang pentingnya kita menjaga pakan aja sih. Pakannya emang dikasih apa di sini? Kalau kita pakai Mizuho sama Saki Ikari. Oh itu merek itu ya? Merek itu yang paling bagus ya. Ui. Yang paling bagus itu sih. Terus ini kenapa dikasih ada Manfis di sini? Nah ini kan kita sistemnya gini bang. Kita kan sebelum di sini. Itu kan kita karantina dulu. Oh di karantina? Betul. Sebelum masuk ke sini? Sebelum dijual lah. Sebelum di thank this way kita karantina dulu. Ini Manfis ini kita buat ngetest. Masih ada foto atau enggak. Oh buat ngetest? Iya. Gimana cara dia ngetestnya? Kalau misalnya masih ada foto. Dia tuh ngejar terus. Oh jadi kan Mas Koki dikejar sama Manfisnya? Iya. Jadi dimakanin lah tuh kutu. Kalau ini kan berarti udah aman. Jadi dia kalau diem berarti udah enggak ada kutunya. Jadi penyakit paling sering itu kalau ini. Mas Koki dari mana sih? Dari farm? Farm Turun Agung. Aslinya dari farm? Oh berarti langsung dari farm pindah ke sini. Dari farm kadang suka ada kutu ya? Iya. Kalau dari Turun Agung kan biasanya di kolam kan. Dia kan banyak hama, banyak penyakit gitu kan. Kita karantina dola, pakai obat-obatnya. Makanya dikondisiin dulu. Terus ini buat ngetes kutu nih. Jadi udah pasti yang beli dari sini bebas dari kutu ya? Aman, betul. Soalnya kan penghobi itu kan bang maunya yang aman. Iya lah. Makanya kita piara ada kutunya kan pusing ya? Iya. Terusnya cabutin 101. Sulip ya kan? Bener. Ini udah aman bebas dari kutu ya? Udah aman. Ini berapa? 200 juga? Ini enggak. 125 tadi. 125. 125. Bawa lebih kecil? 50 ribu ini lagi promo. Ini 50 ribu. Oh, semua yang dibawah 50 ribu. Iya, 50 ribu. Semua yang dibawah 50 ribu. Ini juga? Iya, 50 ribu. Ini coba gimana sih bedanya yang 200 sampai 150? Gimana ya? Bedanya ini kayak gini sih. Ini tuh agak panjang bang. Badannya. Enggak bulat gitu loh. Jadi dia kalau agak panjang lebih murah gitu? Iya, enggak sih sebenarnya. Tapi kenalin lagi promo jadi 50 ribu. Biasanya sih. 150 kan? Oke, gitu. Oke, jadi yang tetap yang pendek-pendek dia nilainya lebih mahal ya? Iya, karena ini kan bulat. Udah bulat juga ada jambulnya. Jambulnya udah mulai muncul kayak ini nih. Orangnya ini cakep. Iya, itu cantik banget. Itu merahnya udah jadi. Bulat ya? Iya. Ini red white nih. Iya, bener-bener abang udah tahu ya. Cakep ya. Kalau ini dior salin tegap amat aja. Iya, bener. Wah, keren. Ini juga kan nih? Loh. Iya. Mantap. Ini kalau ini, ini lebih banyak putihnya ini? Iya, kalau ini orang-orang yang kebanyakan namanya kayak sakura, kaliku lah. Sakura? Sakura. Yang mana sakura ini ya? Iya, pancawarna ini namanya warna. Pancawarna? Pancawarna. Banyak warna. Ini harganya berapa ini? 200. 200 juga? 200. Tuh, cakep ya. Ini warna sakura ini cakep banget ya? Iya. Tuh, 200 ribuan guys. Mantap. Terus, sebelah sono nih. Iya. Iya, beda lagi yang di sini nih. Maaf. Oh, di dalam sini ini karantina. Iya, itu banget. Wih, gila. Ini malah sekep banget. Gila, luar karantina ini cakep banget ya. Itu luarannya begini ya? Iya. Ini ikan barun yang di sini. Iya, itu ikan-ikan. Kayaknya ini ada rancu nih di karantina tuh. Iya. Oh gitu. Jadi apasih karantina baru pindah ke display sini. Betul. Wih, ini cakep banget. Kayak gini nih. Rancu. Iya. Rancu apa ini? Black ya? Rancu black. Apa di sini? Kirin. 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 Wih, gila. Ini gokil ini. Ini cakep bisa gede nih ya? Iya. Kayak gini ya? Panjang-panjang badanannya. Ya kalau ini dia masih gradnya grad Fancy kok. Fancy. Masih gradnya grad Fancy. Oh, grad Fancy. Cakep loh. Halo. Berapa harganya grad Fancy? Kalau yang ini itu sekitar dari 800 sampai sejutaan. 800 sampai sejuta? Iya. Ini lumayan mahal yang ini ya? Iya, betul. Waduh, cakep loh tapi. Ini dia gradnya udah bagus. Udah bagus. Ya. Rad Fancy. Ya, udah Fancy. Rancu black. Menurut tuh awalnya gimana? Tentanya dari discuss. Pindah ke Mas Koki ini. Kenapa Mas sudah main ikan gitu? Ibu-ibu kan jarang. Biasanya kan jualan catering gitu loh. Sebenarnya. Bisa tiba-tiba ke Diskus. Bisa tiba-tiba ke Mas Koki. Iya. Jadi awal mulanya emang kan suami emang di sekolah di perikanan. Oh, suami memang sekolah di perikanan. Suami emang sekolah di perikanan. Terus, jadi pertamanya kita peralatan dulu. Oh, awalnya jual alat-alat aquarium. Terus karena banyak konsumen yang udah ikannya mana nih? Gini-gini gitu kan. Kita breeding lah, diskus. Karena suami emang suka banget sama diskus. Oh, jadi dari suami nih keracunan? Iya, keracunan. Terus kata aku, Udah lah, kalau diskus aku kurang paham ya. Terus gak bisa dipegang, gak bisa didikmatin gitu kan. Kurang lucu ya mukanya ya? Agak ribet lah gitu kan akunya. Udah, koki aja gitu kan. Yaudah yuk, kita ke tulang agung. Kan pusatnya emang di sana kan. Oh, iya, iya. Yaudah dari situ keracunan lah. Langsung mas koki semuanya di sini gila. Betul, dari tahap yang pertama segini doang. Terus lama-lama, udahlah semuanya aja. Ya biasa lah, kan suami kan dulu sama istri ya. Tapi kenapa namanya nama Tehama? Kenapa bukan nama suami? Sebenarnya kan nama Amagolfis itu, Itu kita ngambilnya tuh bersama koki. Oh, bersama. Sama pelesetan doang sih. Oh, bersama. Lagi sama siapa? Amagolfis gitu. Betul. Itu ceritanya. Amagolfis gitu. Oh, bersama. Bersama suami dan istri. Iya, enggak sih. Oh, enggak. Bersama siapa tuh? Bersama koki aja. Oh, bersama koki doang. Tapi kalau misalnya itu kadang aku panggilannya juga Amag, Ya kan, karena masanya kan asma ya kan. Jadi yaudah. Oke, berarti sekalian lah ya? Iya. Kayak Amag gitu. Ini, ini, ini. Sakura juga? Ini Kaliqo Sakura. Lebih mahal yang disini ya? Iya, bener. Kalau ini grade-nya sih grade yang agak lebih rapih lah ya. Lebih rapih. Berapa berat yang disini? Kalau ini kena 300-an. 300. Bang, 300-an. Ini, ini, ini. Wih, halo. Wih, cakep. 300-an yang bawah? Kalau yang bawah murah. Murah? Berapa? 150-an. 150-an juga. Tapi kalau yang bawah ini dia mukanya ada yang kotak nih, Gucu. Mukanya apa? Kotak. Kotak? Bentuknya agak kotak. Gimana tuh kita? Emang beda ya? Beda. Muka kotak sama muka bulat? Beda. Ini, ini bang. Tuh. Oh, iya. Bekumis lagi gitu. Iya, tuh. Kalau mukanya kotak, gedenya gimana? Kayak gini bang, maaf. Kotak juga? Ini, ini kayak kotak juga. Ini kotak. Oh, gitu. Kepalanya lebih gede ya? Iya, bener. Ini lucu ya kalau mukanya kotak ya? Halo. Jadi dia kayak gimana ya? Lucu lah. Iya kan? Lebih cute gitu ya? Kayak mukanya jadi kotak gitu. Kalau yang lain kan bulat tuh. Ini kotak dia. Dia kotak. Ini geraknya lebih bagus ya? Iya, bener. Kalau ini tiga setengahan. 350. Oh, kita bisa lihat sih, guys. Kalau dia lebih bulat ya. Palanya lebih gede gitu ya. Ekor lebih ngebuka. Hal-hal lebih mahal. Iya, betul. Keren. Ini 350-an. Iya. Cakep dia ya emang ya. Palanya kotak. Halo. Dia palanya makin gede gitu, makin mahal bener ya? Iya, makin jadi. Udah jadi sih. Udah jadi? Ini ngomong-ngomong kalau kayak begini bisa gede banget nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Kayak gitu ya, bang. Oh, bisa gede ya, segitu? Ini lebih gede nih yang ini? Iya, kalau ini masih lah. Masih kecil ya, tapi ini lebih rapih lagi. Aku jarang loh, lihat ya. Orang kalau yang kayak jual yang berbagai macam jenis gini, tapi nyediain yang level-level begini nih. Ini kan nggak terlalu mahal, tapi nggak terlalu murah juga kan? Iya, kita masih standar. Iya, maksudnya kan biasanya orang kan bukanya 2 juta gitu. Satu setengah, 3 juta. Ini masih ratusan ribu, tapi bentuknya udah begini loh. Iya, bener. Gila, ini cakep loh ini yang kayak gini nih. Iya, itu bener. Udah macam kontes ini. Berapa yang ini harganya? Kalau ini masih sekitarnya 800-1,5. 800-1,5. Tuh. Halo. Masih standar kita mah. Standar ya. Kalau kayak gini bisa dibuat kontes kira-kira? Bisa, tapi kalau dirapiin lagi sama si pepuk. Groomernya? Oke, ini bisa, tapi harus dirapiin lagi. Karena ini udah buruk sekali nih yang ini. Macam koin kayak gini. Iya. Halo. Kayak gini juga nih. Ini palanya juga udah bagus. Yang gini ya? Iya. Kalau ini kepala udah nunggu ya? Iya, udah jadi tuh. Oh, gila ini bagus. Iya, ini bagus kan. Coba yang 100-1,5 yang mana? Kalau yang 100-1,5 itu yang bentuk, saya lihat dulu. Yang sebelah sini juga ada. Yang mana? Yang sebelah sini ada? 100-1,5? Yang mana? Yang hitam sih, Bang. Ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Hitam ini ya? Ini bagus nih. Oh, ini 100-1,5 ini? Oh, ini 100-1,5. Terus yang hitam ini nih, Bang. Oh, itu 100-1,5 nih? Iya. Tuh. Wah, ini bentuknya udah kontes banget ya? Iya, udah bagus. Sini juga nih rapi. Kita lihat deh rapinya, Bang. Rapi tuh gimana tuh, Teh? Rapinya nih kayak dari badannya, terus dari dorsalnya, terus dari analnya tuh udah sejajar tuh. Anal sejajar sama? Iya, tapi ini analnya dua sejajar. Oh, sejajar analnya dua harus rapi. Oke. Punggungnya ini berotot yang ini udah aneh. Iya, bener. Punuk ya kalau kita lihat. Iya, udah bepunuk ya. Yang ini, uh, cakep sekali kamu. 1,5 ini ya? Iya. Udah bagus loh ini atas setengah. Sumpah, bagus loh ini. Aduh, ini kalau yang 800? Kalau yang 400 yang standar kayak gitu. Ini 800. Oh, belum bepunuk ya? Iya, masih. Kalau ini punukan banget, gile. Berbeda, atas setengah, 800 ya. Hampir dua kali lipat harganya. Tapi saiz mirip sih. Iya. Ini kita nyari oranda yang full black begini agak susah loh. Iya, bener. Ini tembak gile. Iya. Iya. Kalau kata orang kayak, maaf, negro ya. Iya, iya. Kalau ikan negro. Kalau ini kan kayak ada putihnya bawahnya. Ini banget, hitam banget ya. Wah, keren. Bikin kayak gitu. Oh, oh, wow. Bisa ya, sampai hitam begitu ya. Dikasih pewarna itu. Iya, pernah pake pewarna. Pakan. Oh, pakannya. Emang ada pakan khusus hitam? Ada juga. Tapi kalau kita kan kita racik lagi ya. Oh, diracik lagi? Emang buat khusus hitam? Iya. Gitu. Ada bahan-bahan diracikan layak. Wow, keren banget. Bawah ya. Cakep tuh, atas setengah tuh guys. Gokil. Ini yang dibawah, yang dibawah. Iya, kalau yang ini, ini lebih murah. Lebih murah. Tiger juga nih ya. Iya, kalau ini Rp320 ribuan lah. Rp320 ribuan. Tuh ya. Rp320 ribuan, Rp800 ribuan sampai Rp1,5 ribuan. Iya, beda kan. Beda sih bentuknya ya. Iya, beda lah. Kita bisa langsung buat ini loh. Ini karena atas-bawah. Benar. Biasanya kan kalau kita di farm apa begitu, susah ya ngeliatnya. Ini enak nih. Oh, ini bagus. Ini Rp300 ribuan kurang. Oh iya, beda guys. Yang atas ini memang mewah sekali bentuknya ya. Wow. Jadi bentuk badannya juga, abang juga pasti udah bisa lihat kan. Nah, ini mah biasa. Maksudnya masih oke lah gitu lah. Nah, kalau ini udah luar biasa nih. Kayak gini nih. Ini palanya lebih kecil pun, tapi udah besar. Ya, itu apalagi tuh. Itu sadis banget. Keren nih. Wow, kukil. Rp300 ribuan yang bawah? Iya, bawah mengurat Rp85 ribuan. Oh Rp85 ribu? Iya. Itu ngomong gini nih, orang kan punya cita-cita. Bisa nggak saya beli yang Rp85 ribu, tapi nanti gedenya jadi yang ke Rp100,5 juta? Agak sulit sih ya. Agak sulit? Agak sulit ya. Karena kan, gimana ya, dari grade-nya juga udah beda. Kalau mau, yang paling kayak gini, ini masih bisa. Ini masih bisa di Rp100,5 juta? Masih bisa. Oh, modal Rp300 jadi Rp100,5 juta masih bisa? Iya, bisa. Tapi digrooming lagi, dirapuhin lagi, kayak gitu. Oke, oke guys. Jadi berarti yang modal-modalnya agak mahal juga ya? Iya, bener. Gak bisa yang terlalu murah banget ya? Bener, gak bisa. Modal-modal Rp10 ribu gak bisa jadi Rp1,5 juta, gak bisa gak sih ya? Iya. Gak bisa, gak bisa. Harus yang modal-modal Rp200, Rp300 itu mungkin masih bisa. Tapi harus dengan pemeliharaan yang bener. Tetep. Wah, nah ini nih. Bawa, bawah. Kalau ini sama Rp85-an. Rp85-an juga. Wuh, ini lancur, cakep banget. Nah, ini nih, Bang. Yang bata aku modalnya. Ini masih bagus nih. Yang ini kan Rp350 ribuan, yang ini kenanya Rp500-an. Wah, ini Rp500-an? Iya. Oh, ini kloteran bagus nih. Bahan bagus. Jadi udah gedenya ini udah jadinya bagus. Gimana jadi yang harian Rp1 jutaan gitu. Wah, ini cukup nih warnanya ya. Cantik banget emang tuh. Dari ininya juga udah cantik. Bahannya udah bagus banget. Keren. Kok gue bingung lho aja nih. Ini bukan lampunya yang jahat tau. Ini lampu biasa aja kan? Lampu, lampu biasa. Iya, lampu biasa kan? Iya, iya. Kok ngejreng amat warnanya tapi ini? Iya. Wah, gile gokil. Mantep, mantep, mantep. Keren. Ini Rp500-Rp300 tadi ya? Hmm, beda-beda sih, Bang. Beda-beda. Yang ini Rp500 nih, karena dia udah jadi ya. Ini Rp500 juga? Ini Rp500. Oke. Yang ini baru Rp300. Wah, nah yang atas paling gede disini. Oh, ini dia nih. Ini berapa harganya ini? Kalau ini, ini gede doang, Bang. Tapi masih belum kategori yang grad bagus. Oh, belum yang bagusan ini? Oh, masih rapihan itu kalau kata saya. Kalau ini, kita masih jualnya Rp1,500. Rp500, karena gede juga ya? Iya, gede tapi emang udah bagus tapi belum rapi banget gitu. Gak yang high quality, mati pensi lah. Oke, ini masih pensi-fensi buat piara. Iya, betul. Wih, cakep, luar biasa. Ini ya, lalu tanya, Muntar, wah keren banget. Pool ujung ke ujung loh, luar biasa. Ini jadi orang boleh main ke sini, Tay? Boleh dong. Boleh main ke sini? Boleh dong, main aja mau. Maksudnya belanja. Iya, yang penting beli ya. Harus belanja lah ya, Tay. Yang penting beli. Tapi ini dibuka untuk umum beneran? Iya. Buka untuk umum. Banyak sih orang yang bilang. Ngetok gitu, ngetok. Tama gitu. Enggak sih, mencet bel. Oh, mencet bel. Iya, iya, iya. Mencet bel ya. Siapa tau mau beli ikan boleh ke sini. Ini alamatnya di mana, Tay berarti? Kita di Jalan Veteran sih. Veteran 1, nomor 14. Nomor 14, tangkerang ya? Iya, pokoknya ada sih di Google Map. Di Amagol Fish, udah ketik aja. Terus kalau mau yang dikirim-kirim kontaknya ke mana itu? Kontaknya ada. Instagram? Di Instagram bisa, TikTok bisa. Tapi kalau itu di WA aja ada kok di Instagram. Oke, dicari aja di WA di Instagram ya. Luar biasa tema. Ini pesan-pesan buat ini apa yang pria arah goldfish. Gimana caranya biar tanknya bersih banget begini? Yang penting sih satu ya. Pokoknya kalau ini kita yang penting jaga kebersihan aja. Kayak ini nih. Ini kan dia pup-pupnya lumayan banyak kan? Betul. Jadi kalau misalnya itu udah sifon aja gak apa-apa. Sedikit palingkan. Oke. Pasti kan berkurangnya segini. Isi lagi aja. Terus ini nih filternya agak aneh dikit nih. Gimana ini? Bener. Nah kalau ini filternya itu kayak kuas kaki. Jadi bisa dicuci. Oke. Iya kalau orang biasa pake kapasen. Kalau ini kita pake kuas kaki. Jadi bisa cuci pake. Oh iya beneran kuas kaki ya? Iya nanti ada kok. Kuas kaki beneran ini tuh. Iya. Tapi ini kuas kaki khusus ikan ya. Bukan kuas kaki manusia. Oh gitu. Jadi langsung dicuci. Terus ini pake media filter ada ya? Ada media filternya kita cinta banget. Cuma nih kayak gini nih. Nih kayak bioring. Super bioring sama mogi aja. Oh momo mogi tiga ini aja. Mekanisnya cuma ini doang nih. Iya. Keren loh ini. Luar biasa tuh. Itu aja ya. Mesti jaga air sih. Kalau kokitnya yang penting jaga air kebersihan. Itu nomor satu. Ternyata resultnya bisa bagus begini ya. Walaupun simple ya. Luar biasa. Makasih banyak Teama. Kita belajar banyak hari ini. Ini siapa tau kalian mau tiru galerinya di garasi kalian. Kurang lebih begini bentuknya ya. Jangan lupa like, komen, subscribe guys. I'm the King of the Jungle. You've been watching Indoor X-During Animals. Bye bye. Thank you guys udah nonton video ini. Dan udah stay tune. Tonton sampe abis. Tonton juga video-video gue yang lain. Karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah kalau kalian tertarik sama produk-produk kita. Kalian bisa cek disini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.